Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi hari ini jangan lupa like dan subscribe kita udah berada di aliran sungai kecil hanya tumbuh-tumbuhan di sekitarnya juga yang paling menarik adalah bericik air disini melajukkan ya disitu ada bolong-bolong mungkin itu adalah hewan ya seperti kepetin gudang dan lain sebagainya dia membuat lubang jadi dia menangkap makanannya dari atas dan airnya ini sangat jernih bisa langsung diminum juga biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar sini untuk minum dan keperluan masak lainnya ini sampai ujung sana masih ada aliran air dan dibuang sampai ke arah utara karena disini masih kondisinya masih pagi di sini banyak tumbuhan yang berembun ya berembunkan es karena cuatanya sangat dingin kita juga menemukan orang aring tumbuhan seperti ini biasanya untuk bahan sampo dan keperluan makeup lainnya ini banyak ditemukan sinyal tumbuhan orang aring tersebut disini kita udah ada di pekarangan warga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tepat 握 terima kasih dah dua tumpuan beri tapi belum berbuah ya cuma ini daunnya daunnya dimakan oleh serangga ditaruh polypeg-polypeg seperti ini sangat banyak ya disini tumbuhannya dan ini di pagar pagar jaring seperti ini agar tidak di rusak oleh ayam ataupun hewan-hewan lainnya di sini kita juga menemukan cabai yang sangat unik jadi warnanya itu seungguh warnanya itu ungu warnanya itu ungu warnanya ini sangat banyak sekali dan sebanyak itu sangat banyak sekali seperti itu ini biasanya dibuat untuk warna makanan dan lainnya nah disini kita juga menemukan stroberi yang udah dibuah ya disini ada buahnya berwarna merah dan buahnya tersebut dimakan oleh kayak serangga jadi dia disebelahnya keruak seperti itu ada juga yang bagus ada juga buah yang bagus seperti ini dia bulat ya ini jenis stroberi yang berbentuk bulat luar biasa disini kita juga melakukan secara wabah-labah ini juga sangat baik untuk menangkap atau membasmi hama-hama di tanaman ini semua di sini juga kita menemukan menemukan kayak kopi ya kopi ini cuma buahnya itu enggak terlalu bagus apa mungkin memang karakternya buahnya hitam seperti ini dan ini banyak kayak cambuknya ya banyak seperti putih-putih seperti itu ada juga yang bolong mungkin dimakan oleh dupai juga enggak terlalu bagus juga bentuknya seperti ini seperti bambu ya cuma ini bambunya muda jadi seperti rumput atau gajah seperti itu ini juga banyak ikan ternak ya ikan ternak seperti angsa ayam dan kambing juga coba kita mendekati mendekati bunga yang satu ini kaitnya saya sangat unik sekali jadi bunganya itu seperti bukan dikatakan buka seperti bonsai seperti bonsai dan disini ada bolong-bolong bolong-bolong kayak ini nah sepertinya ini bagus sekali ini ada dua pot sepertinya satu di polong-bolong yang satu hanya di belah karung tapi dia ke atasnya jadi satu sangat unik dan kreatif dan di sebelahnya di sebelahnya sini ini juga sejenis bonsai sejenis bonsai yang terbuat dari pohon beringin cuma ini masih kecil jadi yang hidup hanya satu tangkainya saja ini seperti ini akarnya sangat kokoh sangat kokoh sekali ini bekas pemotongnya agar menghasilkan bonsai yang bagus dan berkarakter jadi meskipun tanaman yang sebelah nasi ini meskipun sangat indah bunganya itu sangat indah sekali kita harus masif hati-hati karena di sisi lain bunga seperti ini banyak durinya kita harus berhati-hati seperti ini durinya seperti ini durinya ini sangat tajam makanya teman-teman harus hati-hati kalau mau megang bunga seperti ini oke kita lanjut lagi disini juga ada tanaman ya yang menyendiri kayaknya sejenis serut sejenis serut cuma ini hampir-hampir jadi dan mungkin digunakan sebagai bonsai 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 mini mungkin gak terlalu terawat ya oke kita lanjut disini ada hal unik dan ini adalah tong untuk penampungan air di sebelah sini ini fungsinya untuk menampung air dan mengairi untuk keperluan sehari-hari untuk masak dan lain sebagainya juga selamat menikmati selamat menikmati